Guru honorer dari SDN Malakasari 05 Jakarta Timur yang bernama Ahmad Klomeini menjadi salah satu korban cleansing guru di Jakarta. Menurutnya dengan memindahkan guru honorer yang sudah dipecat ke sekolah lain bukanlah solusi. Ahmad mengaku bahwa pemecatan guru honorer secara serentak adalah akibat diubahnya aturan soal beban kerja guru ASN dari awalnya 24 jam menjadi 35 jam. Sehingga yang tadinya guru agama di SDN Malakasari ada 3 orang jadi hanya dibutuhkan 2 orang saja. Dampaknya Ahmad tergusur otomatis oleh sistem. Ahmad sudah melakukan pertemuan dengan pihak Dinas Pendidikan Jakarta dan sudah bertemu dengan penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi juga sudah berkomunikasi dengan Komisi 10 DPR. Saat ini Ahmad tengah menunggu keputusan yang terbaik dari pemerintah, salah satunya menanti terrealisasinya janji pejabat Gubernur DKI Heru Budi untuk mengangkat guru honorer menjadi pegawai kontrak kerja individu. Setelah bertemu dengan PJ Gubernur hari Minggu ya di Veldrum, malamnya kita kontekkan dengan kepala sekolah untuk menyikapi arahan dari PJ Gubernur. Arahan Ibu langsung Senin saya datang ke sekolahan, kita dipanggil kembali untuk bergabung kembali. Tapi sampai saat ini kita masih kesulitan bagaimana pembagian tugas mengajar. Maka solusinya yang 35 ini diganti lagi turunin lagi Mbak ke 24. PJ Gubernur Pak Heru Budi, kepada Dinas Pendidikan, kepada Satlak, kepada semua komponen masyarakat, kepada LBH, kepada P2G, mudah-mudahan ini guru yang tadinya dipecat ini, yang tadinya terpaksa keluar ini, bisa kembali bergabung lagi, bisa kembali mendapatkan jam mengajar kembali, dan di bulan Agustus mereka punya harapan besar, yaitu mendapatkan kontrak individu mereka, yaitu KKI. Prioritaskan kepada yang berada di sekolah negeri. Terima kasih.